Pukul 6 waktu Indonesia Tengah RRND menyiarkan Warta Berita Selamat pagi saudara anda kembali mendengarkan Warta Berita DRA edisi pagi ini, Kamis 19 Januari 2023, Sari Berita Sebanyak 30 ekor babi bantuan pemerintah pusat mati mendadak di Kabupaten Flores Timur diduga akibat virus ASF Tiga kementerian akan melakukan pemantauan bersama KSD dan MI di Kabupaten Nagikyo pada bulan Februari mendatang Selain 2 berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah edisi Kamis 19 Januari 2023 Bersama saya, Desi Natalia Pendengar kita mulai berita pertama, sebanyak 30 ekor babi bantuan pemerintah pusat mati mendadak di Kabupaten Flores Timur diduga akibat virus ASF Laporan disampaikan Lady Badin 30 ekor babi bantuan pemerintah pusat yang didistribusikan kepada beberapa kelompok peternak di Kabupaten Flores Timur Mengalami mati mendadak dan terindikasi akibat flu babi atau ASF Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flotim Sebastianus Sinakleden kepada RRI mengungkapkan Bahwa babi bantuan yang diterima pihaknya ini sebelumnya telah dinyatakan negatif ASF Namun ketika didistribusikan kepada peternak di Kabupaten Flores Timur, babi-babi tersebut sebagian mati mendadak Dan setelah diidentifikasi serta 7 sampel darah dikirim untuk diperiksa di laboratorium di Denpasar Dari 7 sampel darah tersebut ada yang positif ASF Pada akhir Desember tahun lalu ya 2022 itu kita terima paket bantuan ternak babi Dari pemerintah pusat melalui balai pendudukan ternak di Denpasar babi Ada kurang lebih lima ekor lalu kita terima Lalu kemudian didistribusikan ke beberapa kelompok di Blores Timur Yang jumlahnya lima ekor ya Memang SOP-nya baik semua dokumen bebas penyakit Itu bahwa itu negatif Jadi kita terima Akan tetapi 1-2 minggu kemudian Ada keskuas kematian babi dari babi Sumber bantuan itu Lalu para dokter hewan di Dunas kami di Flores Timur ya Melakukan penyakit Kemudian kita kirimkan untuk ujil Ada 7 sampel yang kita kirim Dan hasilnya Dan diantaranya itu ada yang positif ASF Lebih lanjut Sebastianus Inakleiden mengungkapkan Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ASF di Flore Tim Pihaknya bersama para peternak yang menerima bantuan tersebut Telah melakukan karantina kepada babi bantuan Yang tersisa 20 ekor tersebut Dan melakukan upaya sanitasi Seperti melakukan disinfektan pada kandang Dan saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur Kembali memperketat pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke Flores Timur Pihaknya juga mengimbau para peternak untuk memperkuat biosikuriti terhadap ternak babi yang sedang dipelihara RRI ND Lady Badin melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman tentang penularan HIV AIDS Guna mengurangi stigma negatif terhadap penyakit tersebut Yang kemudian menimbulkan diskriminasi terhadap ODA Laporan disampaikan Feranda Garus Stigma membuat ODA menyembunyikan status HIV positifnya dan malu untuk memeriksakan kesehatan Akibatnya ia tidak akan mendapatkan pengobatan dan perawatan yang bisa berakibat meningkatnya risiko kematian ODA Dan penularan HIV AIDS di masyarakat Anda terdemikian kepada RRI pengelola program KPA Provinsi Nusa Tenggara Timur Adila Muri menjelaskan perhatian dan penerimaan keluarga merupakan penyemangat bagi ODA Dalam menjalani kehidupannya yang berdampak secara signifikan dalam proses perawatan dan terapi Serta mempertahankan kesehatan Walaupun semakin berkurang stigma Tapi kita harus transparan Kita harus tahu bahwa memang masih ada stigma Karena pengetahuan masyarakat belum secara masis kita berikan Sehingga masyarakat tetap masih memiliki stigma buruk terhadap orang dengan HIV AIDS Dan masih punya pemikiran HIV itu penularannya dari sosial Menurutnya upaya sosialisasi edukasi tentang HIV AIDS ini perlu dilakukan terus menerus Dan melibatkan seluruh stakeholder termaksud warga yang akan membantu memberikan informasi secara masif Sebagian besar pasien dengan HIV AIDS memiliki latar belakang yang dipandang kurang baik Seperti pengguna narkotika, pekerja seks, dan orang dengan orientasi seks homoseksual Padahal berdasarkan data yang ada, kasus ODA lebih banyak menyasar kepada ibu rumah tangga Bahkan anak di bawah usia 1 tahun Kasus HIV AIDS itu sudah sampai pada tingkatan paling kecil Yaitu ibu rumah tangga atau keluarga Dimana mereka tidak berisiko dari sisi perilaku Ini memang harus betul-betul kita waspadai Kita harus melakukan aksi penyata sedara baik Melakukan sosialisasi secara besar-besaran Melibatkan semua stakeholder termasuk masyarakat Sehingga semua masyarakat punya pengetahuan yang berdampak pada perilaku yang bisa bertanggung jawab Stigma pada ODA tentu tidak bisa dibiarkan Kesalahan informasi tentang HIV AIDS perlu dibenarkan Untuk mencegah perilaku diskriminatif pada ODA Agar tidak memperburuk kondisi ODA Karena seringkali penyebab kematian ODA bukan penyakit yang dideritanya Tetapi perlaku diskriminatif yang membuatnya kehilangan kesempatan Untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang layak RRINDF Randa Garus melaporkan Sejumlah pejabat eselon 1 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendik Putristek, Kementerian Agama, Kemenak, dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten AGQ Laporan disampaikan Rosada Lima Kunjungan pemantuan bersama yang akan dilaksanakan pada 8 hingga 10 Februari 2023 nanti Untuk melihat secara langsung pendekatan implementasi pola pendampingan Dan pengimbasan program inovasi untuk anak sekolah Indonesia Dan mitra pembangunan pendidikan lainnya di Nagekeo Manajer program inovasi Provinsi NTT Hiro Nimusugi Dalam wawancara pagi bersama RRI menjelaskan Pada kunjungan ini pula para pembuat kebijakan dari ketiga kementerian tersebut Akan mendapatkan berbagai informasi mengenai perkembangan Dan kendala implementasi kurikulum Merdeka Akses terhadap platform Merdeka Mengajar Serta rapor pendidikan Dijelaskan Hiro Nimus Inovasi merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia Dimana untuk Indonesia diwakili tiga kementerian Untuk NTT sendiri hanya empat kabupaten di Pulau Sumba Dan di Pulau Flores Kabupaten Nagekeo Yang mendapat sentuhan program tersebut Program ini menempatkan program berfokus di empat provinsi di Indonesia Dan untuk di NTT tidak semua kabupaten mendapatkan dukungan langsung Sebagai pilot mitra kabupaten yang ada dalam kemitraan ini Ada empat kabupaten di Pulau Sumba dan Nagekeo Sehingga salah satu pemilihan Nagekeo ini juga memang karena Ini menjadi mitra pada awal dari fase 1 Dari 2017 sampai dengan 2019 Dan berlanjut sampai akhir 2023 ini Lebih lanjut Hieronymus kemukakan Melalui kunjungan ini pula Tim akan melakukan dialog dengan para pihak Dimana hasil pertemuan dengan guru Kepala SDMI dan pengawas Pada saat kunjungan ke sekolah Akan menjadi masukan pada rapat Komite Pengarah Nasional Program Inovasi Terkait keberlanjutan program Yang telah dilaksanakan Pemantuan ini juga akan memberikan Perspektif IKM Yang lebih beragam untuk madrasa Dan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun Strategi implementasi kurikulum merdeka di madrasa Serta menyongsong penerapan kurikulum merdeka Sebagai kurikulum nasional pada 2024 nanti RRI ND, Rosada Lima melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Inde Terus melakukan terobosan agar penerimaan pajak daerah tahun 2023 Mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi NTT Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Inde Paulus Lagan Golot SE menjelaskan Tahun 2023 pihaknya diberi target penerimaan pendapatan daerah Kurang lebih sebesar 36 miliar rupiah Lebih rendah dari tahun 2022 Yaitu 42,9 miliar rupiah Dikatakan Paulus Golot pada tahun 2022 Ada tunggakan tahun sebelumnya Senilai 11,6 miliar Sehingga total target senilai 42,9 miliar rupiah Beralih ke informasi berikutnya pendengar Agar tidak tertipu Dijanjikan penawaran paket umroh yang sangat murah Umat muslim di Kabupaten Inde Yang berniat ingin melaksanakan ibadah umroh Harus berhati-hati dalam memilih travel penyelenggara umroh Laporan selengkapnya disampaikan Suimam Pernyataan ini disampaikan langsung Kasih penyelenggara haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inde Muhammad Salam Daud Di hadapan para tamu undangan yang hadir Dalam acara pelepasan jamaah umroh akbar asal Inde Bertempat di warung Sambal Coba 2 Jalan RW Menginsi di Inde Selasa 17 Januari 2023 Pukul 10 waktu Indonesia Tengah Dia menjelaskan Pengecekan kebenaran travel penyelenggara umroh itu perlu dilakukan Mengingat banyak kasus penipuan yang semakin marak Pada calon jamaah umroh Dengan janji paket umroh yang sangat murah Sehingga banyak yang diterlantarkan Artinya memberikan keamanan jaminan bagi jamaah umroh dari kerangka sampai pulang Sehingga nanti jalan sampai di serbaya Kiri kanak sampai di tanah suci pun masih yang diterlantarkan Dikatakan salam daud Agar terhindar dari permainan penyelenggara perjalanan ibadah umroh nakal Minimal calon jamaah umroh harus bisa deteksi 5 cara Yaitu 5 pasti Ia melanjutkan Bagi jamaah umroh yang akan berangkat pada 21 Januari 2023 mendatang Agar selalu menjaga kesehatan Dan juga menjaga nama baik kebupaten ND Dari pergi sampai pulang kembali ke daerah Ditambahkan 12 jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh ini Melalui biro perjalanan yang resmi Yakni PT. Armina Reka Perdana Kantor Perwakilan ND Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan Secara lebih cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien Dukcapil Nagekeo meluncurkan aplikasi sistem elektronik Adminduk terpadu layanan online Atau yang disebut Sekatalo Selengkapnya Ferry Soho melaporkan Pemkap Nagekeo telah meluncurkan secara resmi Sistem elektronik Adminduk terpadu layanan online Atau Sekatalo Nagekeo pada momen hari ulang tahun Kabupaten Nagekeo yang ke-16 Desember lalu Aplikasi yang dapat diakses melalui website Dinas Dukcapil Nagekeo ini Merupakan bagian dari bentuk adaptasi pemerintah Untuk memberikan pelayanan secara online Melalui aplikasi layanan digital Yang lebih mempermudah masyarakat Untuk mendapatkan dokumen kependudukan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Hilde Gardis mutakasi kepada RRI Mengungkapkan layanan digital Administrasi Kependudukan Adminduk ini Dinamakan Sekatalo Atau Sistem Elektronik Adminduk Terpadu Layanan online Nagekeo Merupakan bagian dari bentuk adaptasi pemerintah Sebagai pemberi layanan Terhadap tuntutan pelayanan prima terbaik Yang dari waktu ke waktu harus ditingkatkan Agar lebih cepat, mudah, murah, efektif Dan efisien, akurat, dan lengkap Karena itu kami Tim dari Dinas Dukcapil Tentu saja tim kerja ya Berupaya untuk bagaimana Masyarakat tanpa harus ke Dukcapil Untuk menu-menu layanan tertentu ya Itu bisa secara mendiri Mengakses, melayani Secara swalayan Dan mencetak dokumen-dokumen Adminduk secara mendiri Di rumah atau di kantornya Dan kami namai sistem layanan kami itu Sekatalo Yang merupakan akronim dari Sistem Elektronik Adminduk Terintegrasi dan terpadu Dalam layanan online Dukcapil Nagekeo menurut Gadis Hilde Gadis Seiring tuntutan zaman digitalisasi Memberikan pelayanan secara online Melalui aplikasi layanan digital Yang diharapkan berdampak pada peningkatan Kepemilikan dokumen kependudukan Guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan Dan pecatatan sipil Yang mengaju pada Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan Nah ada sembilan menu Yang kami tawarkan Untuk boleh diakses Lalu secara mendiri Melayani sendiri Dan mencetak Mendiri di rumah Ataupun di kantor Tanpa harus ke kantor Dinas Dukcapil Nagekeo Yang pertama itu layanan Penambahan anggota baru pada kartu keluarga Yang kedua layanan pindah keluar Yang ketiga layanan pindah datang Yang keempat layanan pindah dalam kota Yang kelima layanan akta perkawinan Keenam layanan akta kelahiran Ketujuh layanan kartu keluarga Kedelapan layanan akta lahir hilang Dan kesembilan layanan akta kematian Menurut Kadis Hilda Melalui layanan Sikatalo ini Masyarakat secara mendiri Dapat mengajukan Dan mencetak dokumen admin dok Yang dibutuhkan Seperti kartu keluarga Surat keterangan pindah datang Akta kelahiran Akta perkawinan Akta kematian Dan lainnya Melalui website Dinas Dukcapil Kabupaten Nagekeo Yakni HTTPS Dukcapil .nagekeo .go .id RRND Viriso Melaporkan Beralih ke berita lainnya BMKG Manggarai Barat Siap mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN Summit Ke-47 Tahun 2023 Di Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo Selengkapnya Dilaporkan oleh Riswan Sumbi Langsung dari Labuan Bajo Hal itu disampaikan Kepala BMKG Manggarai Barat Seti Nanotech Setelah mengikuti Rapat Persiapan Penyelenggaraan KTT ASEAN Summit 2023 Di Labuan Bajo Pada hari Selasa 17 Januari 2023 Rapat tersebut Dipimpin oleh Kabandara Komodo Dengan melibatkan Beberapa stakeholder Terkait Di antaranya BMKG Airnav Beacuke Labuan Bajo Dan maskapai-maskapai penerbangan Seti Nanotech Mengatakan BMKG Mempersiapkan Peralatan-peralatan Meteorologi Klimatologi Dan geofisika Yang dimiliki Untuk mendukung Peraksanaan KTT ASEAN Summit 2023 BMKG Siap mendukung Pelaksanaan KTT ASEAN Summit Tahun 2023 Dengan memberikan Pelayanan Yang lebih Seperti Beberapa Peralatan-peralatan Canggih BMKG Yang sudah terpasang Di bandara Yaitu Awos Kategori 3 Yang terpasang Di Ujung-ujung Landasan Sama di Tengah Bagian tengah Untuk memberikan Informasi Cuaca terkini Pada saat Proses Take-off Dan landing Selain Awos Atau Automatic Weather Observation System Kategori 3 Yang tersedia Di ujung Runway 17 35 Dan Middle Untuk mengetahui Unsur-unsur Cuaca yang diperlukan Saat take-off Dan landing Pesawat Para delegasi Dari beberapa Negara Dan tamu-tamu VVIP BMKG juga Melakukan Pembuatan Aerodrome Forecast Selama 4 kali Dalam sehari Trend Forecast Aerodrome Warning Dan Flight Dokumen Serta Sel tergempa Bumi Di Golomori Yang merupakan Lokasi Pelaksanaan KTT ASEAN Summit 2023 Di Labuan Bajo Telah terinstall Sensor Seismograph Dari Labuan Bajo Riswan Sumbi Melaporkan Berdengar informasi Ini sekaligus Mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi Ini Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Desi Natalia Mengucapkan Terima kasih Untuk perhatian Anda Selanjutnya Berdengar Dapat Anda Ikuti selengkapnya Program Florata Pagi Ini Selamat pagi Terima kasih